Demi keadilan berdasarkan Ketuan Aneng Masa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa, nama lengkap kuat ma'ruf, tempat lahir Banyumas umur 46 tahun, tanggal lahir 30 Mei tahun 1976, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Negla Sari RT 4 RW 4, Kelurahan C, Saksi Putri Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Swasta. Terdakwa kuat ma'ruf ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan 10 Agustus 2022. Terdakwa kuat ma'ruf ditahan di rumah tahanan oleh penyidik sejak tanggal 10 Agustus hingga saat ini. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yaitu Irwan Irawan SH, Deswal Arief, Misbahuddin Gasma, Imran Nating, M. Yusuf Samsudin, Boni Suhendri Purba, Diki Nelson, Romi, Alfius Karamoy, Rizki Putra Kurniawan, Sadi Rinaldi Farmadi, para advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum Hanis dan Hanis, berhalamat di Lipo Tamrin, Lantai 3, MH Tamrin, Kavling 20, Jakarta. Baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober tahun 2022 yang telah didaftarkan di Kepanenterahan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 704-SK-HKM-10-Romawi 2022 tanggal 13 Oktober 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 800-PITB 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober tahun 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim, penetapan Majelis Hakim nomor 800 tanggal 10 Oktober tentang penetapan hari sidang, berkas perkara, dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa kuat ma'ruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat ma'ruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penangkapan dan menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!